jawatan? muka kusam? itu apa? yo! setelah relaks minta gentle scrub selamat menikmati hello everyone, welcome back to my youtube channel welcome back hii oke jadi di video kali ini itu aku bakalan nge-review produk yang pernah sempet viral juga di tiktok dari... ya so, welcome to the t-air review oke, jadi sebenernya aku tau produk ini tuh dari vinagracia jadi dulu vinagracia itu sekitar tahun 2020 dia waktu itu pernah bikin instagram story dia pake waktu itu dia ada jerawat gitu disitu udah pake ini kebesokannya tuh jerawat udah kempes dari situ sebenernya aku udah pengen banget mbak beli tapi aku masih ragu kayak ngerti ga sih beli itu sampe akhirnya aku tunggu sampe tahun depan sampe akhirnya booming juga di tiktok sampe sold out aku aku masih aku masih takut gitu buat beli karena muka aku tuh kan bisa bilang sensitive emm emm dia pake itu fix dan aku udah pake ini sekitar 2 bulanan jadi aku udah bisa nge-review ke kalian secara jujur pake ini beneran terjadi kah? atau tidak kah? well, stay tune oke jadi sekarang aku bakalan kasih tau ke kalian dulu ingredients yang ada disini aku bakal bacain depan-depannya aja ya karena itu kan yang pasti paling banyak ingredientsnya jadi aku bakal bacain lebih teratah aja disini ada aqua bentonite kaolin tock dan dia juga ada honey dia ada banyak sih ada kayak seed oil terus ada olive fruit oil ini lumayan banyak ingredients yang bagus-bagus buat muka di dalam satu produk ini yang tadi aku udah bacain ingredientsnya itu aku kan dia bilang dia ada bentonite kaolin tock itu tuh yang bener-bener 3 ingredients itu yang aku tau tuh itu ingredients yang sering banget dipake untuk bikin masker sekarang karena itu bagus banget buat jerawat untuk menyerap minyak berlebih dan juga untuk mendetox wajah itu bagus banget 3 ingredients itu dan juga dia ada honey which is honey itu bagus banget untuk anti bakteri jadi dia bisa membantu bakteri-bakteri yang mau menjadi berubah menjadi jerawat jadi itu terampas sakit semua ini jujur aku 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 syoknya itu karena wanginya wanginya tuh enak banget bener-bener minyak ini jadi tuh misalnya nih kalau pasti buka enggak ini sepatula punya aku guys jadi kalau bisa dibuka itu dia bakal dapet kayak plastik plastik apa sih plastik kayak gini untuk biar ketutup jadi udaranya gak masuk teksturnya tuh kayak gini aku bakal kasih kalian kasih ke kalian ya oke ini aku bakal ambil dia teksturnya play banget sih jadi kalau misalnya dibawurin kayak gitu jadi dia ada jadi dia ada scrub-scrubnya gitu dia di ada scrub-scrub enaknya 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 dia jadi ada scrub-scrub kecilnya gitu loh butiran-butiran kecilnya nah dia wanginya pertama itu wanginya enak banget bener-bener kayak kalian bukut ya tolong wanginya minyak banget dan sensasi pada saat kalian pake di wajah itu wangi rasanya tuh kayak ada montol-mintol gitu cuman masih mal-mal gak yang kayak semriwing gitu enggak pokoknya feelingnya tuh kayak kalian pake odomin odomin min iya kalian bisa skedigi kan terus kayak biasa di dingin-dingin gitu terus dia tuh kayak dingin-dingin gitu eh seger banget deh nah terus kalian diemin gitu nanti dia bakal kering jadi dia sebenernya kayak clay mask gitu cuman udah scrub-nya oke ini udah berkom jadi aman juga oke jadi sekarang aku bakal bacain hmm hmm klaim-klaim apanya yang ada di dalam face mask ini jadi dia tuh bilangnya katanya untuk mengangkat sel kulit mati mengbersihkan sisa kotoran merawat kehalusan dan kelembutan kulit oke aku bakal komenin satu-satu klaim-klaimnya ini sumpah ya ini aku pake di tangannya tanganku dingin-dingin gitu mengangkat sel kulit mati iya bener-bener wajah tuh halus banget pas abis pake ini rasanya tuh kayak bersih cuman nih kayak pori-pori ya tetep kalau ada komedonya tetep aja sih komedo cuman jadinya gak terlalu hitam gitu misalnya kayak komedo kalian loh hitam gitu terus sekarang pake ini kayak rada pudar lah gitu terus untuk membersihkan kayak kotoran iya yang aku bilang tadi komedonya jadinya gak terlalu hitam lagi gitu jadi kayak rada terbersihkan lah gitu untuk merawat kehalusan dan kelengkutan kulit iya karena dia ada scrubnya kan jadi pas kalian bilas tuh kalian gosok tuh jadinya kulit kalian tuh jadi lebih halus bener-bener karena abis bilas tuh kayak i'm born again itu jujur sih tapi dia kan bilangnya ini kan recommended for acne prone skin cuman dia gak bilang kalo ini buat jerawat padahal orang-orang selalu bilang ini bagus banget buat jerawat aku bisa bilangnya lumayan ngebantu buat ngilangin beruntusan aku jadi dulu aku pernah beruntusan lumayan parah cuman bukan karena ini doang sih ada faktor lain juga yang aku pake bukan cuman ini terlalu beruntusan aku hilang cuman ini membantu aku bisa bilang ini membantu terlalu aku bukan bilang ini bener-bener nge hilangin beruntusan kalian enggak aku cuma bilang ini membantu itu buat memperhaluskan kulit gitu loh jadi beruntusannya tuh halus gitu walaupun masih ada itu maksud aku untuk jerawat yang merah lumayan dia cuman gak langsung semalem langsung hilang gitu sih ya jadi dia butuh waktu juga cuman lebih mempercepat untuk meregenerasi kulit gitu loh jadi jerawatnya gak terlalu bang merah gitu ya oke asli aku bilang dan harganya ini juga murah gak mahal-mahal banget harganya itu ya aku lupa harganya itu 120 ribu di official storenya Saturday Luxe di Shopee cuman sekarang itu lagi ada promo 79 ribu kalian yang nonton ini fix banget beli sih harus soalnya dia lagi promo aku kaget pas buka resek harganya lagi harganya 39 ribu padahal harganya 120 ribu dan sebenernya aku pun bisa bilang sih ini sebenernya oke cuman karena aku tuh sensitif dan aku tuh waktu awal pake agak bersemangat gitu jadi aku nge bilas itu kayak dibosok tuh terus habis itu muka aku merah karena sensitif jadi kalo misal muka kalian yang super duper sensitif aku saranin kalian belinya yang minty clay mask aja karena dia sebenernya sama cuman dia gak ada scrubnya jadi kalian bisa pake itu kalo misal muka kalian sensitif jadi jadi kalian masih tetep bisa merasakan keindahan master ini walaupun muka kalian sensitif gitu tapi kalo misal kalian pengen tetep pake yang ada scrubnya biar lebih bersih sih boleh sih silahkan gitu aku sih oke sih ini dan isinya tuh juga banyak isinya gak dikit ini tuh isinya adennya adennya ini isinya tuh lumayan banyak ini tuh 125 gram ini harga 79 ribu doang kenapa kalian gak beli gitu loh dan ini tuh udah bepom kalo kalian tau ada beberapa masker organik yang bubuk gitu tapi dia bikin tuh belum bepom yang coba bilangnya bepomnya lagi diproses lah atau apa ini tuh udah bepom bener-bener ada nomor bepomnya tuh di bawah gak mau fokus ya pokoknya gitu ya dia pokoknya ada nomor bepomnya dan juga ada tanggal expirednya cuman walaupun dia ada tanggal expirednya kalau produk ini udah dibuka kalian harus cepet-cepet pake cuman bisa sampai 5 bulan kalo udah lebih dari 5 bulan kasiatnya tuh udah gak bakal sebagus waktu awal dibuka ya tapi mungkin kalian masih bisa pake cuman aku saranin jangan dipake lagi sih gitu buangnya tuh kayak in heaven walaupun aku udah berpaksudnya cuman buangnya enak banget dan yang aku sadar masker ini tuh kayak dupe-nya lash yang makna minti kalo kalian tau kalo kalian tau masker lash yang booming itu yang gak makna minti kok gak salah itu aku pernah coba itu juga bagus banget cuman itu harganya mahal banget dan itu cuman di luar di indonesia tuh aku gak tau ya udah ada storenya apa belum mungkin kalo di shopee gitu-gitu ada tapi ini terpengar mahal gitu kalo misalnya kalian pengen coba ya begini eh jadi dulu karena ini enak itu kalian gak bakal bisa siap begini fix kalian harus coba banget ini kalian gak bakal bisa kalo misalnya kalian merasa kayak muka kalian kusam terus jerawatan pengen yang wangi enak pengen coba masker baru coba dong oke so segitu aja sih yang aku bilang tentang saturday looks mint maak tentang saturday looks minty gentle scrub ini dan ini packagingnya ini bagus bagus banget sih tapi ternyata itu yang 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 so that's it guys for today's video i hope you like this video and thank you guys for watching and please comment below kalau misalkan pengen aku nge-review apalagi jadi aku bakal pakai dulu nanti aku bakal review secara jujur habis itu kalian jangan lupa like dan juga subscribe kalau kalian belum so see you guys later bye-bye jangan lupa dibeli by the way aku bakalan nge-link produknya di bawah jadi kalian bisa langsung cek aja di official store jangan lupa di official store oke di center deluxe di Shopee